Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana membuat daftar isi secara otomatis di microsoft word untuk kepentingan pembuatan makalah, pembuatan skripsi, pembuatan tesis, desertasi bahkan untuk melakukan fokus sekalipun, bagaimana caranya langsung saja kita masuk ke dokumen yang ingin kita jadikan, dan kita buat daftar isinya oke, ini adalah sebuah buku yang sudah saya layout dengan menggunakan microsoft word tinggal satu langkah lagi yaitu membuat daftar isi yang ada di dalamnya secara yang paling sederhana paling simple, paling cepat adalah dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh microsoft word itu sendiri yaitu di bagian tool, reference kemudian di bagian add text jadi semua daftar isi semua bug dan sub-bug yang ada dalam bagian buku nanti kita masukkan di sini level 1 sebagai bugnya level 2 sebagai sub-bugnya dan level 3 sebagai sub-sub-bugnya oke, saya akan memberikan sebuah contoh beberapa bagian cara menambahkannya jadi cara menambahkannya adalah kita masuk ke beberapa bagian yang ingin kita jadikan sebagai daftar isinya kemudian kita masuk ke reference kemudian ke add text setelah itu masukkan ke level 1 kemudian bagian kedua misalnya setelah itu kita masuk di bagian makhluk 5 kemudian kita masuk lagi di reference kemudian level 1 seterusnya ini bug pertama ini termasuk bagian daripada bug hal yang sama kita lakukan kita masukkan di sini level 1 kemudian di sini ada sub-bug berarti ini nanti kita masukkan di level 2 reference kemudian masuk di level 2 begitu pula dengan kalimat hubungan panas kita masukkan di level 2 begitu pula seterusnya sampai pada bagian akhir setelah selesai kita masukkan di sini semuanya kemudian kita ingin mencoba melihat apakah semuanya sudah terindex apa belum apa semuanya sudah masuk di daftar isi apa belum caranya silakan masuk ke view kemudian pilih menu navigation pane otomatis dia akan keluar nah bagian ini semuanya yang ada di sini ini nantinya akan keluar dan menjadi bagian dari daftar isi buku yang ada di dalam ini oke setelah selesai baru kita masukkan ke bagian di mana tata di situ akan kita letakkan oke di halaman 3 oke saya ingin memasukkan di halaman sini nah secaranya ke reference kemudian di bagian sini ada table of contents silakan klik di sini klik di situ kemudian pilih salah satu antara ini atau ini dan saya pakai ini otomatis semua yang kita ketikkan tadi itu semua yang sudah kita masukkan tadi itu di reference kemudian di attack ini akan masuk di sini ya ini sudah menjadi daftar isi secara otomatis tinggal kita tulis di sini daftar isi kemudian kita cek satu persatu apakah sudah sesuai dengan nomornya misalnya ini 46 kita lihat di sini persembahan apakah sesuai sudah sesuai kemudian kita coba lihat di bagian akhir apakah sudah sesuai sudah sesuai juga artinya sudah berhasil jadi sangat sederhana dan simpel sekali semoga cara ini bisa membantu teman-teman semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati